Hai hai, halo para petarung, ketemu lagi dengan Sapa. Walaupun pre-pire termasuk game yang udah teramat ringan buat HP-HP kentang, kadang tingkat playable-nya tuh makin kesini makin nurun karena banyak faktor. Salah satunya ya karena selalu ada yang namanya update buat pre-pire-nya sendiri. Nah, buat yang udah ngerasa kalau pre-pire-nya jadi berat buat dimainin di HP kamu, Sapa disini punya beberapa tips cara mengatasi HP patah-patah waktu main pre-pire. Dan wah, nomor 5 bikin tercengang. Disini Sapa mau ngasih 5 cara mengatasi patah-patah atau nge-frame waktu main pre-pire. Tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, kasih tekno-dime like sebagai dukungan, kasih komentar kalau ada yang mau ditanggapi, dan klik tombol subscribe ya teman-teman kalau mau tau apa aja update yang bakal ada di channel ini ke depannya. Simak baik-baik ya teman-teman supaya bisa menerapkan dengan benar. Pertama, kita bisa melakukan yang namanya cleaning pack file, di mana kita akan menghapus data dalam game yaitu custom pack skin untuk mengurangi beban di storage kita. Caranya mudah aja kok, waktu di lobby game Free Fire, klik ikon download warna putih ini, lalu akan terlihat berbagai pack file yang diperlukan dalam permainan. Disini kita bisa lihat ada satu data yang gede banget sampai 800 MB, yaitu custom collection pack. Ini adalah data keseluruhan untuk skin custom dan senjata. Supaya kita bisa bermain dengan lancar, silahkan klik tombol hapus dan delete ini. Hal tersebut akan membuat ruangan penyimpanan internal kita bisa lebih bebas buat bernapas. Ini gak berpengaruh buruk kok buat gameplay, cuman ya skin senjata dan semua custom bakal ilang. Tapi tenang aja kok, kamu bisa download skin yang kamu suka dengan cara buka vault, dan disitu akan ada icon download untuk setiap skin yang kamu punya. Intinya disini kita hemat-hematan kapasitas storage lah. Untuk mobile kayak Android atau IOS, itu minimum sisa penyimpanan internal yang ada harus 3 GB. Jadi kalau yang tersisa cuman 1 GB atau 2 GB, dia bakal berepek dan ngebikin Free Fire jadi terasa berat. Dan kalau misalkan cara pertama udah dilakukan dan masih tetep kerasa ada masalah padahal penyimpanan internet kamu cukup besar bahkan bersisa belasan GB, kita bisa coba metode berikutnya. Cara kedua adalah dengan menghapus case alias sampah-sampah sisa. Mulai dari menghapus case RAM kayak begini, Kemudian menghapus case game Free Fire. Caranya, buka pengaturan. Manajemen aplikasi, setelan aplikasi, dan cari Free Fire lalu klik. Di sini silahkan pilih penyimpanan dan case. Setelah itu, langsung klik opsi hapus case. Maka case dari Free Fire selama ini akan hilang dan RAM kamu bakal lebih plong. Setelah itu, masuk ke game, buka pengaturan, dan klik clear case. Lalu konfirmasi. Cara ketiga adalah dengan menyesuaikan kemampuan CPU dan GPU terhadap gameplay, di mana kita akan mengubah preset dari Ultra ke standar. Caranya, buka pengaturan. Pilih tampilan dan jika grafiknya ada di Ultra, coba ubah dan geser jadi standar. Habis itu, coba main lagi. Tapi kalau masih patah-patah atau stuttering juga, coba sekalian ubah dari standar ke smooth dan lihat apakah masih sama. Ini cara paling ampuh loh ngomong-ngomong. Apalagi buat yang masih pakai HP RAM 1GB dengan ROM 16GB aja. Selesai di situ, kita lanjut ke cara berikutnya. Metode keempat agak ekstrim sih, jujur, soalnya ada kemungkinan membuat aplikasi lain selain prepire jadi error. Jadi sebelum menerapin, coba amanin dulu data-data preset atau apapun yang ada atau terhubung ke aplikasi yang bakal kita bikin berhenti paksa supaya nggak berjalan di background. Silahkan tutup semua aplikasi terlebih dahulu sebelum membuka prepire. Misalnya WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Setelah itu, kita akan menutup paksanya supaya nggak makan kapasitas RAM dan jalan di belakang layar. Caranya, silahkan ke pengaturan dan akses manajemen aplikasi. Cari aplikasi yang dirasa terus jalan di belakang layar dan pilih paksa berhenti, bukan cuma hapus case. Kalau keempat metode tadi nggak ada yang ampuh, kita akan coba satu alternatif yang merupakan metode kelima sekaligus terakhir. Buka pengaturan, klik system dan masuk ke opsi pengembang, setelah itu pilih prevency driver game dan cari prepire. Lalu langsung klik dan ubah drive gratis dari standar bawaan jadi drive game. Ini fungsinya buat nge-boost performance GPU supaya cocok dengan software dari prepire. Oh iya teman-teman, kalau semuanya udah dicoba tapi tetep aja patah-patah gameplaynya. Sapa ada bonus nih satu cara lagi? Yaitu dengan... Ganti HP Kalau misalkan kamu pengen beli HP buat bisa main prepire, usahakan minimal HP itu sudah mempunyai RAM berkapasitas 2GB ya teman-teman. Karena RAM 1GB udah nggak worth it lagi alias udah nggak playable buat main prepire. Lalu usahakan CPU atau prosesornya paling rendah sudah menggunakan Snapdragon 435 dan akan lebih bagus kalau sudah menggunakan Snapdragon 600 ke atas ya teman-teman. Sementara untuk Mediatek usahakan paling rendah udah menggunakan Helio G70. Jadi kalau prosesor kamu dibawah Snapdragon 435 atau dibawah Mediatek Helio G70 ya jangan dipaksain. Soalnya mau gimana pun itu prosesornya udah terlalu tua dan nggak kuat lagi. Kan kasian teman-teman. Kalau CPU sama GPU HP kamu sudah mentok lancar di standar yaudah disitu aja jangan dipaksain lebih tinggi. Begitupun kalau dia cuma bisa tahan di preset graphics mode udah sampai situ aja nggak usah dinaik-naikin lagi. Dan kalau kamu punya pertanyaan atau apapun soal konten yang kita bahas kali ini tulis aja di kolom komentar ya. Dengan Salfa disini semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten teknodem berikutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax